Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sekarang saya mau sedikit sharing sama teman-teman Tentang bagaimana caranya Menghemat kuota selama Menggunakan aplikasi facebook Ataupun facebook lite Facebook sampai sekarang kan Masih jadi sosial media yang paling Sering dipakai ya teman-teman Dan Karena Itu juga jadi konsum Ke kuota internet kita Tapi sebenarnya facebook bisa Disetting sedemikian rupa supaya Tidak terlalu Memakan kuota Gimana caranya Nah kali ini saya mau mencoba menjelaskan itu ya teman-teman Semoga ada manfaatnya dan silahkan mengikuti Pertama Saya mau teman-teman membuka aplikasi facebook Teman-teman Itu bisa facebook Aplikasi facebook ataupun facebook lite Itu bebas Teman-teman boleh pilih Setelah dibuka Silahkan teman-teman masuk ke menu lainnya Dengan cara menekan tombol sandwich Atau Tombol Lainnya Atau garis tiga yang ada di menu navigasi di atas Sebelah kanan Ini ada Ini menunya Silahkan tekan satu kali Nah selanjutnya Di bagian menu pilihan ini Silahkan teman-teman scroll ke bawah Sampai teman-teman Menemukan Menu pengaturan Pengaturan ini ya teman-teman Silahkan masuk Setelah itu Di menu pengaturan ini Di bagian atas ada pengaturan akun Dan salah satu menu pilihannya adalah Informasi pribadi Silahkan teman-teman masuk lagi ke sana Informasi pribadi atau personal information Nah Nah disini teman-teman ada beberapa informasi kan tuh Seperti Nama Alamat email Nomor telepon Nah saya mau teman-teman fokus ke yang warna hitam Penggunaan data Disini teman-teman melihat penggunaan data saya adalah normal Ini adalah setting default dari facebook Teman-teman bisa merubahnya Dengan cara menekan tombol edit yang ada di sebelah kanannya ya teman-teman Silahkan teman-teman tekan Tombol edit tersebut Masuk Nah disini ada tiga pilihan pengaturan Ada sedikit, normal, ataupun banyak Kalau dalam bahasa inggris ada less, normal, dan juga more Itu pilihannya Silahkan teman-teman ubah atau pilih opsi sedikit teman-teman Atau sedikit dimuat lebih cepat Disitu pilihannya seperti itu ya teman-teman Tekan satu kali yang sedikit Lalu tekan simpan Nah teman-teman akan melihat notifikasi penggunaan data diatur ke sedikit Facebook akan memuat lebih cepat Perubahan disimpan Ketika teman-teman sudah melihat notifikasi tersebut Itu berarti setting Facebook teman-teman sudah sedikit dirubah Fungsinya apa sih penggunaan data ini dirubah menjadi sedikit Fungsinya adalah Gambar ataupun video yang ada di beranda atau ada dimanapun Di aplikasi Facebook saat teman-teman sedang bermain Facebook Tidak akan otomatis di load sebelum teman-teman mengkliknya, menekannya Nah alhasil teman-teman bisa memilih untuk melihat konten tersebut atau tidak Kalau misalnya teman-teman mau silahkan teman-teman muat Kalaupun tidak mau teman-teman tidak perlu mengkonsumme atau mengeluarkan kuota internet untuk melihat konten tersebut Teman-teman bisa melewatnya dengan Seperti itu teman-teman bisa sedikit lebih menghemat kuota seharusnya ya teman-teman Tapi tetap ini tidak serta-merta mengurangi performa aplikasi teman-teman Jadi teman-teman tidak usah khawatir Nah itu saja yang bisa saya jelaskan Semoga ada manfaatnya Jika bermanfaat jangan lupa di share Berikan juga thumbs up atau like-nya Dan bila berkenan silahkan subscribe Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi dari kita Tentang video-video tips and trick dan tutorial lainnya Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar juga ya teman-teman Segitu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh